Seperti inilah kondisi area persawahan di desa sedarat kecamatan Balong, Ponorogo. Banjir mengenangi area tersebut setelah intensitas hujan di Ponorogo cukup tinggi beberapa hari terakhir. Hal itu mengakibatkan talut sungai desa sedarat Ambro selebar 5 meter, sehingga luapan air terus mengenangi area persawahan. Petani setempat Sutrisno menjelaskan kondisi sawah yang terendam banjir ini seringkali terjadi setiap tahunnya. Petani khawatir mereka gagal panen, pasalnya padi mulai berbunga dan dikhawatirkan membusuk. Donggol semua larinya ke sini. Dari atas itu memang sungai itu sudah besar, tapi makin ke sini makin kecil. Jadi seakan-akan itu meluap. Semakin kecil terus sungainya itu sudah dangkal. Nah disitulah masalah dia. Dampaknya ke apa aja Pak Niel? Dampaknya ini sampai ke agak-agak ya sampai dua desa, desa sedarat, sini genuk, perengguk sini, sampai desa sendang. Sugeng Setioso, kepala desa sedarat menjelaskan, area persawahan yang terdampak banjir selain di desa sedarat, juga mengenangi desa sendang kecamatan Jambon. Untuk persawahan desa sedarat setidaknya seluas 33 hektare, sedangkan di desa sendang kecamatan Jambon kurang lebih 20 hektare area persawahan. Nah kami, langkah-langkah kami sebetulnya setiap tahun selalu mengadakan normalisasi. Kami komunikasi dengan masyarakat, sampai masyarakat iuran kita tambah dan desa. Tapi karena debit air yang dari atas ini dihadapan dengan tanggul yang kecil, resikonya ya pasti selalu jebel. Saat ini pagi, rata-rata sudah tanam dua kali, gagal terakhir. Ya ini sudah resiko, mungkin gimana ya, resiko masyarakat kami juga. Sebetulnya kalau diajak kerjasama selalu siap, selalu mendukung dengan pihak desa, cuma karena ya itu tadi, karena sungainya kurang lebih 20. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan tanggul yang jebol. Pasalnya dengan intensitas hujan saat ini, dikhawatirkan luapan air sungai akan terus mengenangi area persawahan. Ega Patria, JTV, Ponorogo.